Tadi kantu ke dalam ya, ya pasti ketemu Chris makan, tadi dia masih tidur, langsung dibangunin ya, langsung ketemu mamanya, sampai berapa jam tadi, lumayan lama lah, ya mamanya ngobrol sampai lehernya sakit. Perdamaian 100% udah damai, bener udah damai kita sama Antoni juga gitu. Pencabutan juga udah dari? Ya pencabutan jadi Antoni udah, dari pihak kita juga kan udah, ya tinggal ngurusin yang kita berkas-berkas lah mungkin ya, ya Chrisnya mungkin ya lega juga, cuman kalau memang dia harus bersabar ya harus sabar aja kita disini aja. Ya kalau dibilang lega, mungkin lega iya, tapi kalau anak belum keluar, leganya belum semua, belum plong, namanya kan anaknya masih di dalam. Udah ketemu, udah jabat tangan, udah makan bareng, udah ngerokok bareng, makan snek bareng, karena mamanya yang jadi saksi gitu. Chrisnya kan dipanggil ke Resmob, ketemu Antoni, ya kita ngobrol bahwa ini anak berdua udah damai, di depan unit juga gitu, saling mencabut itu sih. Ya biar dari sana pokoknya administrasi beres, mungkin Chris udah langsung keluar. Berharap cepet keluar, cepet urusannya beres, itu aja sih, kita nggak mau, pokoknya nggak mau ribut lagi lah, gitu aja sih. Pokoknya kan kalau istilah harus buang sial, harus ini nih ya, ntar ini aja deh, mengikuti kayak yang kemarin gitu ya nggak, tapi ternyata sialnya masuk lagi.